Zulaikha akhirnya datang ke penjara Zawiyah untuk menghukum Yuzarsif. Dia lalu mengatakan kepada Kidamun, bahwa semua tempat yang didatangi oleh Yuzarsif kenapa selalu berubah. Penjara yang katanya sangat kumuh dan kotor, sekarang berubah menjadi sangat bersih. Kidamun pun menjawab, bahwa Yuzarsif telah menghidupkan penjara dan membuat semua orang menghormatinya. Tapi menurut Zulaikha Yuzarsif adalah seorang budak yang dipenjara, agar mematuhi perintah majikannya, bukan malah dihormati oleh orang-orang di dalam penjara. Zulaikha meminta agar Kidamun menyiksa Yuzarsif, agar Zulaikha bias melihatnya secara langsung rintihan Yuzarsif itu. Akhirnya Kidamun memanggil Yuzarsif, dan mengatakan bahwa Zulaikha datang ke penjara untuk melihat disiksa. Yuzarsif hanya bisa menerima, dan pada akhirnya dia dihukum cambuk oleh para penjaga penjara. Semua tahanan sangat marah dan meminta agar para penjaga menghentikan penyiksaan itu. Tapi apalah daya, para penjaga harus mau menuruti perintah dari Zulaikha. Saat Zulaikha melihat Yuzarsif dicampuk, dia malah tidak tahan dan menyuruh Kidamun menghentikan hukuman itu. Setelah itu penjaga yang mencambuk Yuzarsif, meminta maaf karena telah mencambuk Yuzarsif dengan keras, karena jika tidak, maka dia juga yang akan terkena hukuman. Yuzarsif lalu memaafkannya dan merasa sangat lemas. Setelah itu Kidamun mendatangi Yuzarsif, dan merasa aneh karena ketika Zulaikha melihat Yuzarsif dicambuk, Zulaikha tiba-tiba saja menyuruh untuk menghentikan hukuman itu. Yuzarsif lalu mengatakan bahwa Zulaikha memang wanita yang aneh, karena marahnya seperti orang tak berhati, dan kasihnya juga seperti orang tak berakal. Zulaikha yang sudah di istana, merasakan betapa sedihnya dia karena jauh dari Yuzarsif. Dia juga mempertanyakan kenapa harus memenjarakan Yuzarsif, padahal dia saja tidak bisa jauh darinya. Kembali ke penjara, Yuzarsif mulai bercerama di hadapan para tahanan, bahwa dunia di dalam penjara bukanlah akhir bagi mereka semua. Bahkan ada orang yang di luar penjara, menganggap hidup mereka jauh lebih buruk dari penjara, karena kegelisahan mereka di luar. Semua penghuni penjara mendengarkan cerama itu, bahkan Kidamun juga mendengarkannya dari atas penjara, dan menganggap semua perkataan itu memang benar adanya. Sementara itu di Kuil Amun, para pendeta mulai gelisah karena keberadaan Kimuni saat ini tidak diketahui. Mereka takut jika dia mulai tertangkap juga, maka akan mengakibatkan nyawa mereka akan terancam. Jika salah satu dari mereka membuka mulutnya, maka Amunhotep pasti akan langsung menghancurkan mereka semua dan membatasi kekuasaan Kuil. Lalu Anikmahu menugaskan agar segera menemukan di mana keberadaan Kimuni, Apufis dan Inarus, agar mereka bisa selamat dari masalah ini. Yuzarsif yang sedang menjalankan tugas di tambang batu, tak sengaja bertemu dengan kafilah dari Kan An yang sedang mengejar untanya yang lari. Yuzarsif lalu menanyakan tentang keadaan Nabi Ya'kub di Kan An. Dan ketika orang itu menceritakan bahwa Nabi Ya'kub selalu menangisi kepergian salah satu anaknya, Yuzarsif langsung bersedih dan meneteskan air mata. Hal itu membuat orang itu bertanya-tanya, kenapa Yuzarsif menangis, dan menanyakan siapa Yuzarsif sebenarnya. Yuzarsif tidak mengaku bahwa dirinya adalah Yusuf, anak dari Ya'kub yang hilang. Dia hanya berpesan kepada Ya'kub, agar mendoakan anak-anak yang jauh dari orang tuanya, dan tetap bermunajat kepada Allah agar segera dipertemukan dengan anaknya yang hilang. Setelah itu tiba-tiba saja Unta yang tadi lari jauh, kembali kepada orang itu yang membuatnya merasa aneh. Karena dari tadi Unta itu merasa takut kepadanya. Yuzarsif mengungkapkan, bahwa semua makhluk hidup di dunia memiliki misi dan tujuan tertentu. Malam harinya Apufis dan Inarus bermimpi aneh, dan menceritakan kepada masing-masing. Mimpi Apufis adalah, dia sedang berdiri dan membawa banyak roti di atas kepalanya, lalu burung gagak memakan roti itu ramai-ramai. Sedangkan mimpi Inarus adalah, dia sedang memeras tiga tangkai anggur, dan memberikannya kepada Amunhotep yang sedang terlihat marah besar. Mereka berdua sangat bingung apa arti dari mimpi itu, dan berniat akan menanyakannya kepada Yuzarsif, yang mereka anggap pintar di penjara. Di sisi lain, Yuzarsif yang sedang berdoa, kembali didatangi oleh Malaikat Jibril, yang mengatakan bahwa sudah saatnya Yuzarsif menyampaikan risalahnya kepada semua orang, agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Yuzarsif juga teringat dengan perkataan Yaakub, bahwa dia akan menjadi seorang penakwil mimpi yang dianugerahkan Allah kepadanya. Siang harinya, Inarus dan Apufis langsung menanyakan, apakah Yuzarsif bisa menakwilkan sebuah mimpi atau tidak. Ketika Yuzarsif menyuruh mereka untuk menceritakan mimpinya masing-masing, ia sempat berpikir sebentar, dan mengatakan bahwa jika nanti ta'wil mimpinya berakibat buruk bagi mereka, maka mereka harus menerimanya. Karena ta'wil mimpi itu sudah pasti akan terjadi. Tapi sebelum itu, Yuzarsif akan membuktikan suatu tanda kepada mereka terlebih dahulu. Bahwa perkataannya itu akan terjadi, dan mereka tidak akan meragukan lagi ta'wil mimpi yang akan diungkapkan Yuzarsif nanti. Pertama Yuzarsif mengatakan, bahwa menu makanan hari ini adalah ikan panggang, roti gandum, dan kurma. Yuzarsif mengatakan semua itu, karena mendapat bantuan dari langit dan ilham dari Tuhannya langsung. Para tahanan langsung menertawakan ucapan itu, karena menurut mereka makanan seperti itu hanya dihidangkan kepada para bangsawan, dan tidak mungkin akan disajikan di dalam penjara. Dan tak berselang lama, datanglah para penjaga membawakan makanan bagi mereka semua. Saat salah satu tahanan mengatakan, bahwa menu makanan hari sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yuzarsif. Para penjaga terkejut, dari mana dia bisa tahu. Padahal makanan baru saja dating. Karena kejadian itu, seluruh penghuni penjara mempertanyakan kenapa makanan seperti itu bisa dipenjara. Para penjaga mengatakan, bahwa makanan itu dikirimkan oleh Zuleyha yang merasa kasihan kepada para penghuni penjara. Setelah itu, akhirnya Apufis dan Inarus, harus mempercayai bahwa apa yang akan dikatakan oleh Yuzarsif nanti memang benar terjadi. Dan mereka menyuruh agar bisa langsung menakwilkan mimpi mereka itu. Sebelumnya Yuzarsif menakwilkan mimpi mereka, Yuzarsif menjalankan risalahnya sebagai nabi, dan menyuruh mereka untuk meninggalkan dewa-dewa berbentuk batu yang tidak pantas mereka sembah. Yuzarsif juga mengatakan, bahwa setelah nabi Ibrahim, Ishak, dan Yaakub, Yusuf ataupun Yuzarsif adalah salah satu nabi yang akan membimbing mereka menyembah sesembahan yang tunggal yaitu Allah SWT. Penghuni penjara mempertanyakan, apakah Yuzarsif memang benar-benar seorang nabi atau bukan. Yuzarsif langsung menjelaskan bahwa dia adalah salah satu mata rantai para nabi yang diutus untuk membimbing manusia. Sebelum Yusuf, ada nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak, Ismail, dan Yaakub. Lalu yang terakhir nanti adalah nabi yang bernama Terpuji, atau yang kita kenal sekarang nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mulai mempercayai perkataan Yuzarsif, bahwa selama ini mereka sangat bodoh, karena menyembah Tuhan yang tak bernyawa dan yang diciptakan sendiri oleh manusia. Mereka mulai meyakini bahwa Tuhannya Yusuf, adalah Tuhan yang terbaik daripada dewa-dewa sebelumnya. Pada akhirnya semua penghuni penjara beriman kepada Allah, dan mengikuti ucapan Yuzarsif untuk membimbing mereka kepada sesembahan sejati. Salah satu penjaga lalu melaporkan kekejadian itu kepada Kidamun, bahwa Yuzarsif telah mengajak para tahanan, menyembah Tuhan yang esah, dan melupakan dewa-dewa dari nenek moyangnya. Tapi Kidamun membiarkan mereka, karena gara-gara Yuzarsif, penjara menjadi sangat tenang dan nyaman seperti yang para penjaga inginkan. Dan membiarkan para tahanan memilih agamanya masing-masing. Setelah mereka beriman, Yuzarsif langsung menakwilkan mimpi Inarusin Arus dan Apufis. Tapi sebelum itu mengatakan, bahwa mereka harus menerima apapun arti mimpi yang akan dijelaskan olehnya. Arti mimpi Inarus adalah, bahwa tiga hari lagi dia akan dikembalikan ke pekerjaan lamanya, sebagai pemberi minuman Amenhotep. Sedangkan Apufis, tiga hari lagi dia akan dihukum gantung, dia akan tetap berada di atas tiang gantung itu, sampai burung-burung memakan jasadnya. Hal itu langsung membuat Apufis merasa panik, dan mencari alasan bahwa dia telah berbohong memimpikannya hal itu. Sementara Nini Parkip langsung menertawakan perkataan Yuzarsif, jika semua perkataannya itu tidak akan terjadi. Yuzarsif mengatakan, bahwa sayangnya yang dikatakan olehnya sudah ditakdirkan dan pasti akan terjadi. Setelah itu Apufis kembali berpikir, bahwa taul mimpi itu memang mirip seperti apa yang dimimpikan olehnya. Dan memang benar, bahwa para pendeta kuil telah menghianati dan membiarkannya begitu saja. Yuzarsif terus menghibur Apufis, dan mengatakan kepadanya, bahwa kematian adalah hal yang biasa dan pasti akan dialami oleh semua orang. Hanya para nabi dan kekasih Allah lah, yang menyambut kematian dengan gembira. Yuzarsif juga mengabarkan berita gembira kepada Apufis, jika dosa selama dia hidup, sudah dihapuskan dan dia akan bertemu Allah dalam keadaan yang suci. Yuzarsif malah khawatir kepada Inarus, yang masih bisa berbuat dosa, karena masih akan hidup di dunia. Sementara itu, Putifar akan segera mempertemukan pendeta Kimuni, Apufis, Inarus dengan Anikmahu, untuk mengungkap semuanya di depan halayak ramai. Lalu Amunhotep berencana akan mencabut semua kewenangan kuil, serta menghukum berat Anikmahu dan Padimun. Terima kasih telah menonton!